Baik, video kali ini kita peruntukan bagi rekan-rekan yang mungkin pada saat ini sedang mencari radio POC atau perangkat push to talk over cellular dengan kriteria 1. Bentuknya tidak kelihatan seperti hotel Tenggo atau HT 2. Dimensinya cukup simple sehingga mudah untuk dibawa mobile 3. Support, nah ini yang paling penting nih Support untuk semua aplikasi POC termasuk TeamSpeak berhubung TeamSpeak mengharuskan layar sentuh dan ini sudah layar sentuh Berikutnya nomor berapa? 4. Ada konektivitas Bluetooth, Wi-Fi, juga kartu GSM Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang lain, saksikan terus videonya Sampai lagi di channel Kopdar Mobile dan sebagaimana pada awal video kita akan sedikit mengulas Tentang salah satu radio POC yang kita rekomendasikan Tentunya sesuai dengan selera dan kebutuhannya ya Karena kadang-kadang ada yang, wah ini tidak kelihatan seperti radio nih Jadi kurang oke gitu kan Tapi jangan salah, ada juga yang istilah kata Wah kalau bisa POC nya jangan yang seperti radio jadi nggak terlalu mencolok Pada akhirnya kembali lagi kepada kebutuhannya ya Yang pasti sudah ada tombol PTT dedicated yang memang ini dikhususkan untuk komunikasi push to talk ya Atau POC, push to talk over cellular Apa diantara kelebihan perangkat ini? Perangkat ini mendukung hampir semua atau bahkan mungkin semua aplikasi POC Terutama Teamspeak ya Karena Teamspeak ini dia walaupun bisa menggunakan POC-POC yang tanpa layar Ataupun layarnya tidak sentuh gitu Tapi lebih enak atau lebih support Kalau untuk Teamspeak itu layarnya sentuh gitu Sementara ini alternatif POC yang mendukung itu hanya tok pod saja Tok pod N58 atau N59 atau bahkan S69 Hanya saja harganya kan mahal bro Itu kan harganya mahal Nah ini lebih murah daripada tok pod N59 ya Bahkan selisihnya bisa hampir sejutaan Hampir lagi hampir sejutaan Jadi buat teman-teman yang cari POC Yang support dengan Teamspeak Nah ini cocok lah Ini kan Kita coba sebentar ya Sekarang jadi jalan wali kota Mustajang Biar tidak mengganggu kita coba dipindah Oke karena kita sudah setting Kita sudah setting agar tombol PTT nya bisa difungsikan Oke berikutnya Bagaimana dengan Zelo Bang Oh kalau Zelo jangan ditanya Ini sudah support banget dengan Zelo Terus bagaimana kalau untuk yang lainnya Untuk RealPTT Oh lebih mantep lagi Untuk RealPTT lebih mantep lagi Gitu kan Ini lebih cocok lagi Kalau untuk RealPTT Karena sudah ada tombol SOS nya Ini untuk kursor Ini ada back Ada home Gitu kan Ini juga berfungsi Navigator Tengahnya juga bisa ditekan Nah ini lebih mantep lagi Bagaimana dengan fungsi Selur dan Network Atau cellpon nya Bisa SMS Telepon bisa Tapi sebaiknya sih Karena kita Sebetulnya kan kita beli POC ini Untuk kebutuhan komunikasi Push to Talk Jadi kalau digabung lagi dengan Telepon sama SMS ya Sudahlah diwakili sama HP saja Karena ketika kita Menggunakan komunikasi Push to Talk Terus ada telepon masuk Wah mengganggu nanti Sebaiknya sih begitu Tapi kalau untuk kebutuhan Kebutuhan darurat Ya itu kembali lagi Kepada user ya Kemudian ada baterai nya juga Jack audio Seperti HP Untuk chargernya USB micro Kemudian ini juga mendukung Dua kartu Dan satu slot untuk SD card ya Baik Untuk bell clip Seperti ini Jadi tidak kelihatan Seperti HT ya Gitu kan Kalau untuk aksesori sih Standar ya Baterai Kemudian charger Kemudian hand strap Dan bell clip Untuk yang membutuhkan Dipersilakan Menghubungi Kontak Yang kita tampilkan Di bawah ini Melalui Whatsapp Terima kasih sudah menonton Dan nantikan Video kami berikutnya Serio Serio Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton